Halo Bang Bro, Rio de Janeiro adalah salah satu kota paling terkenal di negara Brazil. Bahkan sangat terkenalnya kota ini, Rio de Janeiro masih sering dikira sebagai ibu kota dari negara Brazil. Saat ini Rio de Janeiro adalah ibu kota dari negara bagian Rio de Janeiro. Kota ini juga merupakan kota terpadat kedua di negara Brazil setelah kota Sao Paulo. Kota Rio de Janeiro merupakan salah satu ikon menarik dari negara Brazil. Kota ini dikenal luas sebagai salah satu pusat kota terindah dan menarik di dunia. Rio de Janeiro terkenal karena keindahan pantainya serta puncak, punggung bukit, dan perbukitannya. Kota ini adalah salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di belahan bumi selatan. Selain pemandangan alamnya yang memukau, kota ini juga terkenal karena arsitektur, budaya penduduk, dan gaya hidupnya yang unik. Namun, tahukah kamu jika dibalik gemerlapnya kota Rio de Janeiro ternyata terdapat sebuah wilayah yang dikenal menjadi sarang para kriminal komplotan geng dan pengedar narkoba yang dikenal dengan wilayah Rochinha? Rochinha seringkali dianggap sisi gelap dari kota Rio de Janeiro. Benarkah demikian? Rochinha adalah salah satu dari banyak favela di negara Brazil yang merupakan pemukiman padat penduduk yang muncul di sekitar kota-kota besar di negara Brazil. Terletak di Rio de Janeiro, Rochinha merupakan favela terbesar kedua di negara ini. Lalu, apa itu favela? Favela adalah istilah yang digunakan di negara Brazil untuk menggambarkan pemukiman padat penduduk yang umumnya terdiri dari bangunan-bangunan yang tidak resmi. Sederhana dan seringkali dibangun tanpa izin di wilayah perkotaan. Atau dalam istilah lain disebut sebagai selam atau geto yang berarti perkampungan kumuh. Istilah favela sendiri pertama kali digunakan pada sekitar abad ke-19 Masehi yaitu di pemukiman Kumu Providencia yang ada di pusat kota Rio de Janeiro. Yang dibangun oleh tentara yang pernah tinggal di bawah pohon favela di Bahia. Dan tidak memiliki tempat tinggal setelah berakhirnya Perang Canudos. Bahkan bintang sepak bola yang terkenal di Inter Milan dan timnas Brazil yaitu Adriano Levite Ribeiro juga tinggal di favela. Dan kabarnya bergabung sebagai anggota gangster Cormando Vermelho. Saat ini diperkirakan ada ribuan favela yang tersebar di seluruh wilayah Brazil. Kebanyakan favela modern muncul pada tahun 1970-an karena eksodus pedesaan. Ketika orang meninggalkan daerah pedesaan di Brazil dan pindah ke kota Brazil. Para migran baru ini mencari pekerjaan di kota namun dengan sedikit atau tanpa uang. Mereka tidak mampu membeli perumahan di perkotaan dan akhirnya mendirikan tempat tinggal sementara. Favela seringkali terkenal karena kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi sanitasi yang buruk, kurangnya akses ke air bersih dan layanan kesehatan yang memadai. Serta tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan lainnya. Meskipun demikian favela juga merupakan tempat yang hidup dengan komunitas yang kuat, kegiatan sosial dan budaya yang beragam. Serta inisiatif swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa Rochinha adalah favela terbesar kedua di negara Brazil. Kawasan pemukiman ini terletak di zona selatan Rio de Janeiro antara distrik Sauconrado dan Gava. Kawasan Rochinha menempati area seluas 143 hektare. Tempat ini dibangun di lereng Bukit Curam yang menghadap ke Rio de Janeiro. Dan terletak sekitar 1 km dari pantai terdekat dengan sekitar 200 ribu orang yang tinggal di Rochinha menjadikan kawasan ini sebagai favela terpadat di negara Brazil. Kawasan Rochinha pada awalnya dibangun oleh para pekerja dari pedesaan yang datang ke Rio de Janeiro untuk mencari pekerjaan pada pertengahan abad ke-20. Namun karena pertumbuhan populasi yang cepat dan kurangnya perumahan yang layak penduduk Rochinha kemudian mulai membangun struktur tempat tinggal mereka sendiri secara informal. Seiring waktu favela ini terus berkembang menjadi kompleks perkotaan yang padat. Dalam perkembangannya favela seakan diabaikan oleh pemerintah padatnya populasi menyebabkan pemukiman ini kumuh. Di mana banyak rumah tidak memiliki akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Kehidupan di sana pun terkenal keras banyak penduduk tidak mengenyam pendidikan, tidak memiliki norma, dan cenderung hidup seenaknya. Pemukiman ini juga banyak didiami oleh para pencuri, kriminal bahkan menjadi rumah bagi jaringan pengedar narkoba. Pada akhirnya favela menimbulkan stereotip baru dan menjadikan jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan favela menjadi sasaran empuk para mafia dunia. Pada tahun 1980, Favla menjadi salah satu pusat perdagangan ilegal Amerika Latin. Mulai dari narkoba, obat-obatan terlarang, hingga perdagangan senjata. Setiap harinya jutaan dolar mengalir di favela dan menjadikan beberapa geng ilegal memerintah favela secara tidak resmi. Pada 2008, pemerintah Brazil menerapkan kebijakan keamanan di tempat tersebut. Sejumlah PPU atau Police Participation Unit didirikan di titik yang rawan terjadi kekerasan. Namun kehadiran polisi mengancam keberadaan para geng di sana, yang bukannya menjadikan favela aman justru menyulut perang antara polisi dan geng. Perang ini diikuti dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik yang memperburuk kondisi favela. Pemerintah Brazil sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi di favela termasuk di Rochinha. Program-program ini termasuk pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan program perumahan. Di samping itu banyak organisasi non-pemerintah dan sukarelawan bekerja di Rochinha untuk memberikan bantuan dan mendukung penduduk setempat. Favela Rochinha memiliki reputasi sebagai daerah berbahaya karena sejarah kejahatan dan kekerasannya. Namun penting untuk diingat bahwa situasinya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Bagi penggemar sepak bola dunia atau Brazil pasti kurang setuju dengan anggapan jika favela atau pemukiman kumuh padat penduduk di sejumlah wilayah Brazil hanya sebagai sarang narkoba atau kejahatan. Bagi dunia sepak bola, favela bak akademi sekelas lama sia bahkan lebih. Di sana, sederet bintang sepak bola Brazil berkelas dunia dilahirkan. Sepak bola Brazil dan dunia berhutang banyak pada favela. Pemain skaliber Antoni Rafinha, Gabriel Jesus, Firmino, Zicho, Ronaldo, Romario, hingga Ronaldinho merupakan jebolan favela. Dengan kehidupan dan lingkungan yang sangat jauh dari layak tidak pantas membuat hidup mereka menjadi hancur. Tapi dengan semangat dan kerja keras serta sikap pantang menyerah. Mereka mampu mengubah nasib yang dahulu terkungkum dalam kemiskinan. Mereka mampu bangkit menjadi bintang-bintang sepak bola dunia yang bergelimang harta serta mengharumkan nama negara mereka. Bahkan tidak sedikit orang-orang dari belahan dunia manapun yang mengidolakan mereka. Dalam perkembangannya, Rochinha berkembang dari yang sebelumnya pemukiman liar menjadi daerah kumuh perkotaan. Saat ini hampir semua rumah di Rochinha terbuat dari beton dan batu bata. Beberapa bangunan memiliki tinggi 3 dan 4 lantai dan hampir semua rumah memiliki pipa ledeng dan listrik. Dibandingkan dengan kota kumuh atau daerah kumuh yang sederhana Rochinha memiliki infrastruktur yang lebih berkembang dan ratusan bisnis seperti bank, toko obat, dan rutebus. Namun meskipun Rochinha secara resmi dikategorikan sebagai lingkungan, masih banyak yang menyebutnya sebagai favela. Saat ini bisa dikatakan bahwa Rochinha adalah favela terbesar di Brazil dan salah satu yang paling berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir karena relatif aman dibandingkan dengan favela lainnya, Rochinha telah mengembangkan aktivitas berorientasi pariwisata seperti hostel, klub malam, dan tur berpemandu. Pada bulan September 2017, antara 150 sampai 601 wisatawan diperkirakan mengunjungi daerah kumuh tersebut setiap hari. Meskipun ada peringatan keselamatan dari pemerintah asing dan polisi Rio yang merekomendasikan untuk tidak mengunjungi daerah kumuh tersebut. Nah bang bro, bagaimana pendapat kalian tentang Rio de Janeiro? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Kami telah banyak membuat video yang menarik. Silahkan telusuri video kami, ada banyak fakta yang menarik di dalamnya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!